Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Tunggur Abis. Pada hari ini kita akan mengganti oli sendiri ya. Usahakan di dalam kondisi dingin ya, pagi-pagi supaya oli yang memang sudah kotor ataupun sudah hitam, itu mengendap di bawah ya, di bagian nanti pembuangan tab pembuangan oli ya. Jadi jika kita ganti setelah mesin itu panas, ataupun setelah kita berjalan dari rumah ke tempat bengkel pun, misalkan itu sudah oli sudah menyebar kemana-mana, sudah menyebar ke seluruh ruang mesin, dan tidak ikut terbuang saat oli dibuang ya. Jadi saya untuk mencobanya untuk menggantinya sendiri ya, itu ya mungkin alasan mengganti ini sendiri, karena untuk menganalisa apakah sudah ada keboculan di ruang mesin ini ya, di sini. Oke, kita akan langsung pasang saja, kita akan langsung ganti saja olinya kita pasangkan. Yang pertama, langkah pertama kita akan lihat dulu ya, untuk olinya ya. kepekatannya ya, atau kepekatan ataupun jumlah olinya ya, di sini ya. Kita lihat, ini untuk olinya ya, untuk olinya masih menyentuh di level maksimal ya. Biasanya menggunakan ataupun melakukan pergantian itu di 5.000 km, ataupun ada oli yang memberikan jaminan, oli bisa diganti di 10.000 km, namun yang lebih rendah saja untuk meningkatkan, untuk menjaga performa mesin ya. Untuk memastikan kita solokin lagi sticknya ya, di sini ke dalam. Ini kita lihat, untuk sticknya kita solokin lagi ke dalam. Oke, kita lihat. Oke. Masih banyak ya, tuh. Masih berada di level maksimal. Oke, masih menyentuh di garis maksimal. Artinya, mesin dalam keadaan aman, sil-silnya ya. Tidak ada bocor yang terlalu parah ya, artinya masih bisa ditolak seperti itu. Kenapa pergantian oli ini mengajuk pada kilometer, ya bukan hitam ataupun jernihnya oli ya. Karena kadang-kadang kita masukkan oli baru, 10 menit kita pakai, itu sudah hitam kembali ya. Jadi kita berpatokan pada kilometer ya. Kilometer bukan hitam daripada olinya itu saja. Oke, kita akan buka saja. Kita masukin lagi untuk sticknya ke dalam. Setelah kita melihat sini, di sticknya ini, kita longgarkan ini. Kita buka juga untuk penutup olinya ini. Kita longgarkan dulu ya. Oh iya, saya menggunakan oli TMO ya. Menggunakan oli TMO yang sintetik. Ya, ini menggunakan oli TMO yang sintetik 10W40 ya. Oke, teman-teman usahakan juga untuk mengganti filter oli ini di saat mengganti olinya ya. Jadi berbarangan ya, seperti itu. Oke, kita penurkan dulu. Sudah, penur. Ya, kita penurkan saja supaya olinya nanti pas dibuka, tapi wawahnya dia keluar. Oke, kita ke bawah. Kita menggunakan kunci 14, ring 14 atau kunci soh 14. Kita ngolong dulu. Oke, kita ngolong dulu ya ke bawah. Ini untuk tap olinya. Lalu kita buka. Menggunakan kunci soh 14 atau kunci ring pas 14. Oke, 15, ini 14. Ke arah kiri ya. Oke, kita siapkan juga untuk bas pom ya. Untuk menampung supaya olinya tidak terceser kemana-mana. Putar searah jarum jam ya untuk mengendorkan. Pelan-pelan saja ini. Oke. Diputar. Oke, jika sudah ringan ya, jangan jauh-jauh untuk bascom-nya. Jika sudah ringan, menggunakan tangan saja untuk membukanya. Biarkan olinya keluar ya. Saya simpan dulu untuk tap olinya nih. Ini. Oke. Oke, setelah itu kita ke atas lagi ya. Kita buka untuk tutup olinya. Supaya ada lebih cepat keluarnya ya. Oke. Oh iya. Jangan terlalu dibuka plong begini ya. Kita agak seperti ini untuk menutupnya. Untuknya ya. Takutnya. Takutnya ada yang jatuh masuk ke dalam sini ya. Takutnya ada sesuatu masuk jatuh ke sini. Apakah itu baut kecil? Ataupun tisu? Ataupun yang lainnya plastik? Masuk ke sini. Bahaya ya teman-teman ya. Baut kecil jatuh ke sini. Susah ngambilnya ya. Harus turun mesin. Padahal cuma untuk ngambil baut yang ada di dalam sini. Kita buka seperti ini aja. Sudah ada udara yang masuk. Dan disini untuk filternya ya kita ganti. Untuk filternya kita buka. Cek juga di sekitar sini ya. Di sekitar sini apakah ada rembesan. Ya. Cek. Lalu kita buka untuk filter olinya. Apakah bisa dipakai tangan ini teman-teman? Karena. Nah keterangannya disini. Teman-teman. Nomor tiga. Kencangkan secukupnya dengan tangan. Jadi mengencangkan ini saja. Menggunakan tangan sudah cukup ya. Kita pergunakan karet ini ya. Karet bekas bahan dalam. Kita pilihkan disini untuk menambah daya cengkeram. Supaya tangan kita tidak licin ya. Karena tadi sudah buka tabel di bawah tadi. Bisa dibuka ya. Ini menggunakan tangan ya. Menggunakan tangan dan juga menggunakan bantuan daripada. Karet bandalam bekas ya. Supaya lebih. Terat cengkeraman tangan kita ke filter olinya. Oke. Kita buka saja. Kita putar saja. Kalau sudah. Menggantar. Ini. Tuh. Oke. Sudah terbuka. Lalu siapkan kain ya. Supaya. Tidak ada cengkeran oli bekasnya disini ya. Supaya kita mudah menganalisa apakah ini oli dari rembesan mesin. Ataupun dari letasan oli yang tumpah ketika saat kita membuka filternya. Filternya. Kita siapkan kain di bawahnya supaya tidak netes kemana-mana. Oke. Ini ya. Seperti itu. Terus sudah ada letesannya ya. Ke bawah. Oke. Kita buka keluar. Ya. Setiap kali pergantian pasti dia netes ke situ. Ini kita sudah anti. Ini kita sudah antisipasi menggunakan kain ya. Lalu kita ganti filter olinya menggunakan filter yang baru. Oke. Dan ini untuk filter oli yang baru ya. Ini untuk filternya. Ya ada hologramnya juga. Ada bacaannya. Tuh. Bersihkan permukaan dudukan filternya. Dari oli ataupun kotoran. Oleskan lapisan tipis. Pada permukaan filter oli yang baru. Dan kita kencangkan secukupnya dengan tangan. Dan hidupkan mesin. Dan periksa. Supaya jangan ada kebocoran. Seperti itu. Kita buka untuk filternya. Seperti itu. Kita oleskan lumuri dengan oli ya. Oli tipis disini. Oke. Disini nih kita lumuri disini ya. Menggunakan oli. Yang bekas. Oke. Ini ya seperti ini ya. Kita lumuri disini dengan oli tipis. Oke. Sudah terlumuri dengan oli ya. Terutama di bagian. Sudah terlumuri dengan oli ya. Terutama di bagian sil ataupun kartini ya. Karena ketika kita putar. Sil ini rawan. Untuk terlipat. Seperti itu. Kedua potensi untuk terlipat. Oke. Kita cek untuk olinya. Apakah ada. Masih imunitasnya. Oke. Ini tidak ada tetesan lagi ya. Karena saya sudah diamkan selama 10 menit. Sampai 15 menit. Jadi olinya ini sudah terbuang habis. Oke. Kita tutup tapnya. Oke. Setelah dipastikan tidak ada yang netes lagi untuk olinya. Kita petikan kering ya. Tidak ada netes lagi. Baru kita masukin lagi untuk tap olinya ya. Oke. Tap olinya kita masukin lagi. Lalu kita kencangkan lagi dengan baut 14. Dengan menggunakan kunci 14 tadi ya. Kita kencangkan secukupnya. Oke. Setelah itu. Oke. Setelah itu kita masukin untuk filter olinya. Oke. Tinggal putar saja. Terus sudah menemukan rat yang pas. Kita tinggal putar saja. Ini. Kita keras. Kita menggunakan karet lagi. Lihat tangan kita tidak lucu. Oke. Sudah. Tinggal ya. Setelah dipastikan filter olinya kuat. Dan juga di bawah tap olinya kuat. Di bawah ya. Sudah dipasang lagi. Langsung kita isi saja untuk olinya ya. Di sini kebetulan saya menggunakan oli TMO ya. Toyota Motor Oil 10W40 ya. Sesuai dengan bawaan pabriknya. Teman-teman apapun mereknya ya. Apapun mereknya seperti tadi. Di usahakan mempertahankan untuk nilai angka SIE-nya ya. Seperti itu 10W40. Apalagi usia mobil Anda teman-teman ya. Kilometernya sudah mencapai di atas 100.000 km. Maka biasanya teman-teman mesin membutuhkan oli yang agak kental. Karena sebagaimana kita ketahui. Seal ataupun karet yang ada di sekitar blok mesin itu akan kalah ya. Dan jika diisi dengan partikel yang encer. Maka akan mudah sekali untuk keluar. Bahkan bocor seperti itu. Apalagi oli yang mudah untuk menguap seperti itu. Maka pilihlah oli yang sesuai dengan bawaan pabriknya. Seperti itu ya teman-teman. Apapun mereknya ya paling beda-beda dikit lah kualitasnya seperti itu. Dibutuhkan 3 liter oli ya teman-teman. Untuk Toyota ataupun Apanza ya. Kita buka dulu. Ini hologramnya ya. Hologram aslinya ya. Hologram bertanda oli ini asli ya. Oke ini. Untuk segelnya dipastikan semuanya terbuang ya. Jangan sampai tertinggal di sini. Khawatirnya masuk ke dalam mesin dan menyumbat daripada oli-nya nanti di dalamnya ya. Oke kita tuangkan. Hati-hati jangan sampai menetes. Diamkan dulu dalam posisi seperti itu. Ketiga-tiganya ya. Nanti untuk yang keempatnya mungkin hanya 100 mili atau 200 mili. Nanti kita lihat juga di sticknya. Lalu kita tutup. Oke lalu kita tutup. Masihkan yang terlihat saja di sini. Dan yang terakhir kita cek sticknya ya. Kita siapkan tisu. Supaya kontras ya. Oke ini. Poli-nya sudah menyentuh di angka maksimum. Oke. Lalu kita akan tes. Kita tutup lagi. Kita akan tes. Oke selanjutnya kita bersihkan juga. Kita buka untuk filter udaranya ya. Ini ada pengaitnya nih. Kita buka saja. Yaitu. Yang ini dari atas ya. Yang ini dari bawah. Yang ini dari bawah. Yang ini dari atas. Oke kita buka. Ini dia untuk filter udaranya. Masih bening ya. Karena sebelumnya. Ini baru saya ganti sebelumnya. Kita periksa dulu. Kita periksa juga. Untuk filter udaranya. Ini. Masih bersih. Ini kalau kotor. Kita ketuk-ketuk disini. Kita pukul-pukul disini. Biasanya debunya keluar disini. Ini masih bersih ya. Ini kan terlihat tinggal disini. Tidak ada debunya. Masih bersih. Masih bening. Kita masukin lagi ke tempatnya. Ke dudukannya. Hati-hati ya disini ada. Hati-hati ya disini ada karetnya. Masukin karetnya disepanjang udarnya ini. Oke. Seperti ini. Lalu kita masukin lagi. Dari belakang dulu. Oke. Sudah. Selesai. Kita akan tes. Oke. Sekian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya. Silahkan tokan. Jika teman-teman suka dengan videonya. Silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk channelnya. Dan jangan lupa. Dan jika ada pertanyaan. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya. Loncengnya untuk mendapatkan keberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normal ya. Ini hasilnya teman-teman ya. Sangat halus. Oke. Sekian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya. Silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk channelnya. Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya. Loncengnya untuk mendapatkan keberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.